Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di kurs tentang sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Di video lesson ini aku bakalan ngejelasin masih bahasan tentang kepribadian, which is tentang unsur-unsur dari pembentukan kepribadian. Jadi setelah sebelumnya aku jelasin hakikat dasar kepribadian, kayak pengertiannya, terus juga aspek-aspeknya. Ada juga materi di lesson sebelumnya tentang faktor penentu pembentukan kepribadian. Dan sekarang di lesson ini yang bakalan aku jelasin itu ini. Jadi buat kamu yang belum tonton video-video lesson sebelumnya, boleh banget ditonton video lesson sebelumnya supaya materi yang ini bisa kamu mengerti, oke? Oke, jadi unsur dari pembentukan kepribadian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengetahuan, terus juga perasaan, terus juga dorongan aluri. Kita bahas satu-satu dari mulai pengetahuan. Pengetahuan, jadi sebagai salah satu aspek dari unsur kepribadian, pengetahuan ini memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Kayak pengembaran, persepsi, ada juga pengamatan, konsep, dan fantasi yang berada di alam sadar manusia. Jadi pengetahuan individu ini terisi dengan ini. Nah, yang ada dalam lingkungan individu tersebut. Nah, jadi walaupun demikian, diakui bahwa banyak pengetahuan atau bagian dari seluruh himpunan pengetahuan yang ditimpun oleh seorang individu selama hidupnya itu, gitu. Jadi seringkali itu tuh hilang di alam akalnya yang sadar, atau di dalam kesadarannya karena berbagai macam sebab. Tapi walaupun demikian, perlu diperhatikan kalau unsur-unsur pengetahuan tadi tuh sebenarnya nggak hilang begitu aja. Melainkan hanya terdesak masuk saja ke bagian dari jiwa manusia yang di kalau ilmu psikologi itu disebutnya alam bawah sadar atau subconscious. Dan pengetahuan individu di alam bawah sadar itu larut dan terpecah-pecah. Jadi bagian-bagian yang seringkali tercampur satu sama lain dan nggak teratur, gitu. Jadi bermacam-macam hal yang dialami melalui penerimaan panca indera serta alat penerima itu bisa menentukan pengetahuan, gitu. Kayak gitu. Jadi itu tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu salah satu unsur penting yang ada dalam pebentukan kepribadian. Yang selanjutnya adalah perasaan. Jadi perasaan itu adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Kayak gitu. Jadi suatu perasaan itu pasti selalu bersifat subyektif karena adanya unsur penilaian yang biasanya menimbulkan satu kehendak dalam kesadaran seorang individu. Jadi kehendak itu juga bisa positif, artinya dia pengen segala sesuatunya itu positif, gitu. Atau bisa juga negatif, artinya dia hendak menghindari hal yang dirasakannya sebagai hal yang akan membawa perasaan negatif kepadanya, gitu. Dan alam kesadaran manusia juga mengandung beberapa atau berbagai macam perasaan. Itu untuk perasaan yang ketiga itu ada dorongan naluri. Dorongan naluri ini adalah kemauan yang sudah merupakan naluri pada setiap manusia, gitu. Dan naluri ini juga ada berbagai macam, gitu. Dorongan naluri. Yang pertama itu ada dorongan untuk mempertahankan hidup. Jadi manusia itu pasti memiliki sesuatu dorongan, gitu. Supaya dia bisa mempertahankan hidupnya. Yang kedua ada dorongan seksual. Ada juga dorongan untuk mencari makan. Ada dorongan untuk bergaul dan berinteraksi. Ada juga dorongan untuk meniru tingkah laku sesama. Jadi ini pasti ada, pasti muncul, gitu. Dan yang selanjutnya dorongan untuk berbakti. Ada juga dorongan akan keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. Jadi ini merupakan dorongan-dorongan, dorongan naluri yang ada dalam setiap manusia, gitu. Setiap individu pasti punya dorongan-dorongan ini, gitu. Itu tentang, ini ya, dorongan naluri. Next, kita bahas tentang karakteristik dari kepribadian. Jadi, kepribadian-kepribadian itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan dibagi-bagi, gitu. Yang pertama itu ada contoh dari kepribadian baik atau kepribadian sehat. Kepribadian sehat ini ada berbagai macam indikator yang bisa menentukan kepribadian itu baik atau kepribadian itu sehat. Yang pertama, orang dengan kepribadian baik itu mampu menilai diri secara realistik. Jadi, realistis, gitu. Dia berpikir untuk menilai dirinya, gitu. Yang kedua, orang dengan kepribadian baik itu bisa menilai situasi secara realistik. Jadi, selain menilai dirinya sendiri secara realistis, Orang dengan kepribadian baik ini juga bisa menilai situasi sekitarnya atau lingkungannya, masyarakatnya dengan realistis. Selanjutnya, orang dengan kepribadian baik ini juga mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Dan yang poin selanjutnya itu, orang dengan kepribadian baik ini bisa menerima tanggung jawab dan bisa juga mengendalikan emosi. Jadi, ini beberapa indikator yang menunjukkan kalau seseorang itu memiliki kepribadian yang baik atau kepribadian yang sehat. Next, ada dalam kepribadian tidak sehat ini atau kepribadian tidak baik, ada beberapa indikator yang menunjukkannya, gitu. Yang pertama itu sifat seseorangnya mudah marah, jadi temperamental. Jadi, orang dengan kepribadian tidak sehat itu kayak gini, gitu. Walaupun malah itu emosional, tapi ada beberapa indikator atau ada beberapa ketentuan di mana seseorang itu bisa dikategorikan punya kepribadian yang tidak sehat, gitu. Yang kedua itu menunjukkan kecemasan, dan kecemasannya pun ekstra, gitu. Jadi, tidak kecemasan dalam tingkat rendah. Yang ketiga, orang itu hiperaktif atau hiperaktif, dan yang keempat itu sering berbohong. Ini dia beberapa ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Oke, jadi itulah dia materi kita tentang unsur-unsur pembentukan kepribadian. Overall, menurut kuncana ningkat, dia ini mengelompokkan unsur-unsur pembentukan kepribadian jadi tiga. Ada pengetahuan, ada perasaan, ada dorongan aluri. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja materi yang bisa aku sampaikan untuk lesson ini. Ini juga sebagai closing dari kurs tentang sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Sampai jumpa berarti di kurs-kurs aku berikutnya. Semoga materi-materi dan video-video lesson di kurs ini bisa kalian mengerti, bisa dipahami, dan bisa membantu juga untuk kalian belajar, oke? Sampai jumpa di video-video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye!